Karun saat ini sedang ada di Las Pegas dan akan melakukan permainan berhadiah. Ada satu permainan yang mencuri perhatian Karun, permainan tersebut adalah lempar bola dengan aturan sebagai berikut. Setiap pemain harus membayar 50 ribu rupiah untuk 3 bola permainan atau 3 bola lemparan. Setiap pemain harus melempar bola ke arah kaleng dan menjatuhkannya, maka akan diberi hadiah senilai 100 ribu setiap kali mengenai sasaran. Jadi setiap 1 kali kena sasaran 100 ribu, kalau 2 kali berarti 200 ribu. Pemilik permainan memperkirakan rata-rata orang normal mampu melempar bola dan mengenai sasaran adalah 10%. Jika diketahui peluang Karun melempar bola mengenai sasaran adalah 1 per 4. Diketahui 1 per 4. Nah pertanyaannya, jika Karun membeli 12 bola lemparan, maka berapa kali Karun dapat mengenai sasaran? Nah ini hubungannya ke frekuensi harapan. Jadi berapa kali kejadian jika diketahui peluangnya ini dan kejadiannya berapa kali. Jadi peluangnya itu kan 1 per 4. Nah dalam peluangnya 1 per 4 ini, kalau dilemparnya 12 kali, kejadian yang kena sasarannya itu berapa kali? Jadi 12 bagi 4 dapat 3. 3 kali 1 tetap 3. Jadi dalam 12 kali lemparan, kena sasarannya itu adalah 3 kali. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, mana pernyataan di bawah ini yang benar? Jadi kalau dilep dan ganda, ini rata-rata 12 kali lemparan berdasarkan soal yang ini. 12 kali lemparan mengalami kerugian 150 ribu. Apakah benar? Nah coba kita lihat. Nah 12 kali lemparan berarti dia berapa kali beli kuponnya? Kan 1 kuponnya dia dapat 3 bola lemparan ya. Berarti kalau 12 bola lemparan dia beli berapa kupon? Jadi 12 lemparan dibagi 3 berarti dia beli 4 kali kupon. Nah 1 kuponnya itu kan 50 ribu. Nah kita kali 50 ribu. Jadi dapat 200 ribu ya. 200 ribu. Nah si Karun itu, dia bisa mengenai sasaran 3 kali kalau 12 kali lemparan. Berarti kan 3 kali setiap kali satu sasaran dapat 100 ribu ya kalau kena. Berarti dapatnya 300 ribu. Nah kira-kira untung atau gini? Dia belinya cuma 200 ribu tapi dia dapat 300 ribu. Jadi untungnya 100 ribu. Selisihnya ya. Jadi untungnya adalah 100 ribu. Jadi si Karun itu untung 100 ribu. Jadi jawabannya adalah untung 100 ribu berarti B. Gitu ya. Oke lanjut. Jika suatu hari rata-rata peluang pengunjung dapat melempar bola dan mengenai sasaran dalam 300 kali lemparan adalah 20%. Jadi 20% kena sasaran dari 300 kali lemparan. Apa yang dialami pemainan? Apakah rugi untung atau impas nih nggak rugi? Sama sekali. Kita coba. Dari 300 kali lemparan kira-kira yang kena itu berapa kali? Nah jadi kayak frekuensi harapan di soal yang sebelumnya. Jadi frekuensi harapan. Harapan dia akan kena dari 300 kali lempar. Berapa kali sih kena? Nah jadi peluangnya 20%. 20% kan 20 persen 100 dikali berapa kali dilempar. Dalam 300 kali lempar. Ini coret ya. Jadi berapa kali dia bakal kena sasaran? Jadi 3 kali 20 dapat 60. Berarti 60 kali kena sasaran. Kalau 60 kali kena sasaran berarti 60 kali 100 ribu kan? Jadi 60 kali 100 ribu dapat 6 juta. Nah 6 juta. Untuk si pemain 6 juta. Nah kira-kira untuk si pemiliknya kira-kira rugi apa untung? Nah kita lihat 300 kali lemparan itu berarti berapa kali beli kuponnya si pengunjung. Jadi ada berapa pengunjung nih yang beli kupon. Jadi 300 dibagi 3 kan? 1 kupon kan 3. Berarti sama dengan 100 kupon. Nah 100 kupon. 1 kupon ini 50 ribu. Jadi 100 kali 50 ribu. Dapat 5 juta. Nah kira-kira untung rugi. Ya. Si pemilik permainan harus ngeluarin 6 juta. Ya. Ya kan ngeluarin 6 juta. Untuk membayar yang kena sasaran. Nah. Si dia. Si pemilik cuma dapat 5 juta. Asik pembelian kupon. Jadi rugi 1 juta ya. Rugi. 1 juta. Gitu ya. Rugi 1 juta. Seperti itu. Oke. Semoga arti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.